halo halo guys balik lagi nih dengan saya channel bintang Samudera nah kali ini kita akan lanjut lagi bermain game one sport tiras dimana sekarang ini sudah ada banner baru dan ada event terbaru ya yaitu One Piece Bontira spesial live broadcast Celebration One Piece day One Piece day itu sebenarnya tanggal 24 jadi mungkin karakternya itu bakal rilis tanggal 24 ya nah untuk jadwal live streamingnya live streamingnya itu akan diadakan tanggal 20 ya ya tanggal 20-20 dan jamnya 11 UTC kayaknya nih sore lagi dan disini akan ada pengumuman new karakter info Wow udah pasti si ekstrim ya kemungkinan paling gede ekstrim paling kecil Bontifest dan karakternya udah pasti paling tanggal 24 rilis dan untuk banner terbarunya kita kedatangan banner support ya ekstrim upgrade support Wow ekstrim upgrade support kayaknya buat naikin support ya cuman aku enggak bakal terpancing sih karena aku udah tahu ada ekstrim ya yang bakal muncul jadi aku kagak tahu cibakal gak capa juga kagak untuk banner supportnya Coba kita lihat dulu ya wih murah le murah sih ya ini bagus buat naikin support sama kita dapat Godfragment dan kita dapat off-off buat naikin ya narik sih untuk akun RD seperti kuniknya butuh cuman ini sampai tanggal 30 kan sampai tanggal 30 dan ini bandernya sampai tanggal 28 kayaknya sih bolehlah kita coba seputaran ya soalnya lumayan gacha 11 kali cuman 30 rd kita tuh bisa sambil-sambil naikin support Oke nampaknya tidak terlalu bagus kayak lumayan sih oke nah kan ini pentingnya akun baru itu tuh naikin support nah kan 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 mantep dapat fragment 10 doang coba gacha kedua Oke let's go Oh ya biasanya One Piece day itu ekstrimnya itu cuman 2000an RT ya kalau aneh baru 3000 jadi kalau misalnya kita simpen RT mungkin buat aneh sekarang 2500 kayaknya sudah cukup biasanya segitu cuy terakhir kali tahun tahun lalu cuman 2500 memang paling ketiga Oke dapat fitur karakter ya kalau dapat kata kuris lumayan support attacker pikso Oh ya ini busatu ya ya busatu rewardnya busatu oke kata kuris oh sirio Astaga sirio enggak terlalu bagus ya situ enggak terlalu bagus cuman lumayan fragment fragmentnya Wah cuanya masih level 96 nih ini pentingnya gacha support tuh main dapat tusok gacha ke-3 garansi lagi lagi ya oke jimbo ya oke one piece fighting pot ada jinbo ya ada jimbo ya tiga dua cip snip kick ya Segway servirah Sanji ikso ok lebih foto apa kata kuris wah Ih itu dong dapat cara bagus new world attacker otak wih wah lumayan lumayan King Neptune ya ih dapat semua rest up lu gampang banget ya beneran lu gila dapat siriul lagi Cik Oke Sanji naik level Max Oke kayaknya udah cukup deh aku aku mau ngambil bus ofnya doang udah cuh udah 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 nanda begitu butuh sama yang lainnya bawahnya ini aduh duit banyak ya ini ada 2 juta cuh ya no 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 Oke lanjut ke pembahasan kedua kita disini akan membahas ekstrim yang akan datang mana dia mana dia weh dulu dulu hilang kanon sepenuhnya Oke di announcement ini kita sudah dibocorin sedikit ya dibocorin sedikit yaitu Aura-Aura ungu ini Cik Aura ungu ini kayaknya something karena biasanya live broadcast ini enggak warnanya ungu sih cuman ini ada warna ungu nya Cik ya ini something penting coba-coba kita cek Twitter ya ya kalau di Twitter ungu nya itu di atas ya ini ungu ini something Cik serius ini something biasanya enggak ungu biasanya merah serius biasanya live broadcast itu merah coba kita aset ya spesial live broadcast live Hai bro the cash of BBR biasanya merah Cik hai 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 merah 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 kayaknya dari eh ininya itu ada logonya itu kayak bocoran something banget sih jadi dulu memang terkenal live broadcast itu merah dan biasanya warna itu hitung sangat menentukan next ekstrimnya ya next ekstrimnya kayak merah terus rilisnya Roger Roger ada merah 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 merahnya nyerkan something bro something nah kemungkinan apalagi dengan event sekarang ya event sekarang itu dengan animnya yang sudah menyentuh up head dari sini sih berarti dari art ekstrim itu yang ungu-ungu cuy iya yang ungu nah setauku ada beberapa momen di animnya itu yang menandakan warna ungu ya dan kalian nih ungu-ungu kalau kizaru kayaknya agak jauh cuy kizaru terus kayak Sengs Kamusari kayaknya agak jauh mungkin Sengs Kamusari mungkin eh thumbnailnya itu mungkin warnanya kayak merah mungkin aja merah kalau ungu kan udah mungkin kan Sengs ungu kan enggak mungkin dan kalau ungu bagi eh yang terbaru kayaknya enggak nah kalau prediksi ku ini cuy prediksi ku ya prediksi ku yang ungu-ungu itu cenderung ke Blackbird ya Blackbird Blackbird sudah gelut sama lau di animnya ya dan si Blackbird sudah berhasil mengalahkan silaukan ungu-ungu cuy ungu ini emang ungu-ungu ya ini ungu-ungu cuy nih tuh Blackbird lihat dominasi bajunya juga ada ungu-ungu atau ungu-ungu terus di bagian gini ini ininya juga ungu-ungu cuy tuh dan dominasi art-art yang Blackbird itu ke ungu ya nih ini juga ungu tuh ungu-ungu blackholenya siya blackholenya ke ungu sih level ini juga ungu Aura kejahatan ya hehehe takutah kejahatan Blackbird coba ya Blackbird Blackbird versus law blackbird versus law kan dia ungu cuy kalau sih di ungu-ungu kayaknya enggak masuk ya ya enggak masuk nih Blackbird aja dia ungu ya tuh ya jubahnya sama celananya memang ada aura ungu jadi kemungkinan bisa jadi akhirnya Blackbird dua buah iblis itu menjadi kenyataannya di opbr kemungkinannya baru kemungkinannya prediku prediku baru kemungkinan lalu yang kedua itu revusi awakening ya revusi awakening itu memang ada aura ungu-ungunya di bagian awakeningnya yang sayap-sayap itu cuy apa ya sebetulnya kalung-kalungnya jenis kalung-kalung kalian bisa perhatikan disini akan disini ungu nih cuy ini ungu ada aura-aura nih kalian bisa lihat sendiri tuh pas dia lari ya pas dia lari ada ungu-ungu dan pasti gini ah figur-figurnya juga memang ada aura-aura ungu-nya nih bisa website kalau nikahkan putih kan kita putih jadi ada kemungkinan jenis besar banget sih buat revusi show kekuatannya ya di era sekarang ya nih tuh ungu-ungu ya warnanya sama ya warnanya sama nih nah ini kemungkinan nih kemungkinan kedua itu revusi karena fact terakhir yang paling intens itu revusi kalau misalnya dia warnanya item putih kayak gini sih memang iya ya kalau di manganya item putih tapi kalau dianem ya udah pasti berwarna ungu ya ya nih Mada ungu-ungu wuhnya apa nih wih oke dan kemungkinan kedua nih kemungkinan kedua yaitu revusi kemungkinan ketiga adalah boni ini ini adalah something yang sangat-sangat-sangat-sangat strong ya sangat-sangat-sangat strong ya Kenapa tak bilang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat strong karena yang pertama kalau misalnya kita berpacu dari OPBR ya kemarin kan rilis itu luvie ek-head warnanya merah warna bajunya merah ya Nah coba kita flashback dikit ke ek-head dimana pakaian pakaiannya itu warnanya mencolok banget contoh kayak Bani ya Bani warnanya apa ungu Cik Hai apakah Bani akan menjadi ekstrim ini sangat luar biasa ya kalian inget kan bajunya Bani bajunya Bani tuh ungu ungu dan dia memang dianem bagi bajunya ungu Cik nih tuh ya ungu parah ya ungu parah dan ini kalau dari tekstur warnanya sama protesnya bandot sih ungu banget ya jadi kalau misalnya kalian dihadirkan pencarboni ini gimana Cik gimana tuh ungu beneran lu ya ini ungu Cik jangan lihat ini ini ungu banget tuh ya Apakah Bani ekstrim cuman dari kekuatan Bani sih kemarin kita udah lihat ya aneh mungkin kalian yang episode hari Minggu kemarin kalian nonton si Bani itu dia nyentuh si Vagapang Vagapangnya berubah kita jadi bayi ya jadi anak kecil jadi kayak memperlemah kekuatan musuh dan dia juga bisa terbang ya dia juga bisa terbang jadi kemungkinan ketiga yang bakal rilis sih Bani ya kemungkinan ketiga jadi mungkin Blackbird profusi dan yang terakhir Bani wah ini tuh sabar nah kemungkinan yang keempat yaitu eh kaku ya kaku kaku yang mode awakening mungkin kalian udah nonton yang ini mungkin kalian udah nonton ya yang ini ya kaku awakening Hai kaku awakening Oh mana dia cuman di sini kaku enggak menunjukkan aura-aura ungu sih jadi aku sangat kecil kemungkinan ya kaku jadi jadi new extreme nih gimana menurut kalian cuy apakah di sini ada warna-warna ungu dari dia nabrakin kepala ini ya kepala jerapahnya ya hanya sih enggak ada ungu-ungunya sih kalau menurutku ya ini cuy ada kau ungu-ungunya tuh udah kau Oh tetapi ada si ungu-ungunya cuy wah iya yuk tuh ada ungu-ungunya cuy di bagian auranya sih kaku ya ya semua awakening yang dibawa sama CP Zero rata-rata juga ada ungu-ungunya cuy profilusi ada ungu-ungunya yang ini tuh ada ungu-ungunya ya terus eh si kaku juga iya ada ungu-ungunya cuy wah ini kemeng keras banget sih perdebatan-perdebatan ekstrim yang selanjutnya ini sangat kuat cuy mungkin dengan adanya ungu-ungu dari dua Johan CP Zero ini bisa mengalahkan ungu-ungunya celananya blackbird ya atau mungkin mengalahkan baju ungunya si boni tapi baju ungu boni terlalu kuat sih menurutku kuat parah ini ungu-ungunya emang tipis sih tipis aku jadi bingung jadi bagaimana menurut kalian ya untuk next extreme ya next extreme jadi kalian mungkin jangan terlalu jauh ke kizaru ataupun mungkin ke siapa sih itu yang yang atasan-atasan nafi itu yang banteng itu ya banteng itu lupa kecet gimana gimana lebih baik extreme yang mana dari empat itu Cik kalian komen aja di bawah jadi itu cuman spekulasi-spekulasi yang aku bisa pabrikanya jari warna thumbnailnya si bandut yang warnanya umum Oke jadi gitu aja ya kita lihat nanti tanggal 20 jadi kita cuman bisa berspekulasi selama empat hari ini antara empat karakter itu ya Oke so thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you two video-고요 dukit segit saya jumpa lagi di next video Hai bye bye-bye Waduh you are Audio Junko